Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menghapus syarat terkait anggota keturunan Partai Komunis Indonesia atau PKI dalam rekrutmen prajurit TNI Tahun Anggaran 2022. Hal itu disampaikan secara tegas oleh Jenderal Andika saat menggelar rapat dengan para anggotanya. Diketahui pada Rabu 30 Maret 2022, Jenderal Andika menggelar rapat koordinasi penerimaan prajurit TNI, Akademi, PABK, Bintara, dan Tamtama pada Tahun Anggaran 2022. Mulanya Andika menerima paparan terkait tes mental ideologi dalam rekrutmen prajurit TNI. Andika kemudian nyoroti satu poin dalam tes mental ideologi terkait keturunan pelaku peristiwa 1965 hingga 1966 dari PKI. Ia kemudian menanyakan merihal dasar hukum apa yang digunakan sehingga keturunan PKI tak bisa mendaftar TNI. Salah seorang anggota menjawab jika dasar hukum yang digunakan adalah TAP MPRS 25 tahun 1966. Namun Andika menilai jika dasar hukum tersebut tidak sesuai dengan sebagaimana seharusnya. Dengan tegas Andika kemudian menegaskan bahwa TAP MPRS 25 tahun 1966 tidak melarang keturunan PKI untuk masuk TNI. Menurutnya TAP tersebut menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang dan ajaran komunisme, leninisme, dan maksisme sebagai ajaran terlarang. Ia lalu meminta jajarannya untuk memperbaiki ketentuan-ketentuan dalam rekrutmen TNI TA 2022 sebagaimana yang telah disampaikannya. Yang lain saya kasih tau nih, TAP MPRS nomor 2566. Satu, menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang. Tidak ada kata-kata underbowl segala macam. Menyatakan komunisme, leninisme, maksisme sebagai ajaran terlarang. Itu isinya. Ini adalah dasar hukum. Ini legal ini. Tapi tadi yang dilarang itu PKI. Oke, satu. Kedua adalah ajaran komunisme, maksisme, leninisme. Itu yang tertulis. Keturunan ini melanggar TAP MPR apa? Dasar hukum apa yang dilanggar sama dia? Sepidak ada. Jadi jangan kita mengada-ada. Saya orang yang patuh peraturan perundangan. Ingat ini. Kalau kita melarang, pastikan kita punya dasar hukum. Zaman saya tidak ada lagi keturunan dari apa? Tidak. Karena apa? Saya menggunakan dasar hukum. Oke? Hilang. Nomor 4. Demikian informasi kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih.